Dengan sesajen Sesajen itu haram jelas Malah menurut Kitabnya Kiai Soleh Darat Kiai Soleh Darat itu adalah Gurunya Mbah Hashim Asyari Hashim Asyari kan pendiri NU Kiai Soleh Darat itu mempunyai kitab Gitu ya Di dalam kitab itu dikatakan Min asbabiridah Termasuk dari sebab Kemurtatan adalah Meletakkan sesajen Untuk tempat-tempat Yang dianggap angker Ya tadi itu seajen Atau untuk makhluk halus Atau jen Itu menurut gurunya Mbah Hashim Asyari Yang namanya Kiai Soleh Darat adalah murtad Kalau yang melakukan orang Islam Kalau kita secara keedak umum Namanya syerek Menyekutukan Allah Orang yang melakukan sesajen Dimana saja berada itu sama halnya Dengan menyembah sesembahan Selain Allah Entah itu memberi makan Entah itu karena takut kejahatan Makhluk tersebut Atau apa saja Kok dia melakukan sesajen Ini gak boleh haram Demikian juga Ada fatwa Dari hasil Mu'tamar NO Yang kelima Itu di Pekalongan Tahunnya sekitar Pelaksananya 1930-an Itu dikatakan Sesajen Hukumnya haram Sudah jelas Jadi pelaku sesajen Yang mungkar Kalau mungkar Ya harus ada nahi mungkar Gak boleh kita bela Kita katakan Jangan meletakkan sesajen disitu Harus kita begitu Namanya kewajiban kita Untuk nahi mungkar Bukan walaupun dibela Ya kasihan Ini orang kampung Kasihan Ini peribumi Kasihan Ini melanggar Apa Mu'tamar NO Dan juga melanggar Apa yang difatwakan oleh Kiai Soleh Darat Yang itu Adalah guru dari Kasihan Di